Selama ini, Juragan mengenal tiga jenis hormon utama untuk pertumbuhan dan perkembangan tanamannya. Yaitu auksin, giberlin, dan sitopinin. Penggunaan hormon akan sama seperti ZPT bisa mengatur pertumbuhannya sesuai keinginan kita. Dari ketiga hormon utama tadi, kebanyakan petani sering mengaplikasikan jenis giberlin dibandingkan dengan auksin dan sitopinin. Mengingat tujuan utama pemberian giberlin untuk peningkatan hasil panennya. Biar gak asal menggunakan hormon ini, Juragan wajib tahu dulu apa fungsinya. Karena salah pemakaian, justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman Juragan. Ada lima fungsi utama hormon giberlin yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman Juragan, yaitu Giberlin akan merangsang pemanjangan ruas batang dan lebih efektif daripada auksin. Giberlin hanya mempengaruhi pemanjangan ruasnya saja, bukan pada peningkatan jumlah ruas. Batang tanaman akan tambah panjang dan besar dengan cara mempengaruhi keseimbangan protein. Kalau tanaman Juragan mau lebih tinggi, maka bisa aplikasikan hormon giberlin di waktu masa pertumbuhan. Sehingga bisa tercegah dari pertumbuhan kardil. Giberlin secara efektif akan mematahkan dormansi benih dengan mengaktifkan enzim hidrolitik dan memecah nutrisi yang tersimpan dalam benih. Sekaligus menyediakan energi untuk pertumbuhannya. Benih berkecambah setelah terjadi imbibisi dan pembebasan giberlin dari embryo akan memberikan sinyal pada benih untuk mengakhiri dormansinya dan berkecambah. Meskipun tanaman mampu menghasilkan giberlin endogen, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk merangsang perkecambahan benih, terutama yang mempunyai kulit keras. Benih yang direndam dengan air campuran hormon giberlin akan lebih cepat berkecambah. Jika biasanya butuh sekitar 3 hari, benih muncul calon akarnya pada tanaman cabai. Namun jika ditambahkan giberlin, bisa lebih cepat, sekitar 1 atau 2 hari mulai muncul calon akarnya. Penambahan giberlin di masa generatif bisa merangsang pembentukan bunga. Bisa berbunga sebelum waktunya, jika pada suhu rendah dan penyinaran matahari lama. Cepat berbunga jika tanaman itu mendapatkan pencahayaan lebih dari 12 jam. Tapi dengan pemberian giberlin, tanaman tetap bisa berbunga cepat, meskipun suhu tidak terlalu rendah. Dan penyinaran cahaya matahari juga tidak terlalu panjang. Selain mempercepat berbunga, giberlin juga bisa melebatkan bunga yang terbentuk. Efek giberlin pada diferensiasi jenis kelamin, tanaman berumah satu, bervariasi berdasarkan spesiesnya. Pemberian giberlin bisa memacu jenis kelamin tanaman. Contohnya, pada tanaman jagung, pemberian giberlin bisa memacu bunga betinanya. Sedangkan pada melon, dapat mendorong diferensiasi bunga jantan. Giberlin sering digunakan waktu sudah mulai berbuah. Karena berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan buah. Dengan mendorong sintesis dan sekresi enzim hidrolitik. Dan menghidrolisis zat pati dan protein untuk pertumbuhan buah. Sehingga buah yang terbentuk semakin banyak dan besar. Selain itu, bisa meningkatkan umur simpan buah, karena sekaligus dapat menunda pematangan buah. Serta giberlin ini bisa memacu buah tanpa biji. Kandungannya asam giberlat 10 persen, perkemasan kecil isi 1 gram, hanya sekitar harga 6 ribuan. Pemakaian GipGro, cukup satu sachet kecil ini untuk dilarutkan dalam 15 liter air. Penggunaannya, disesuaikan dengan tujuan juragan untuk apa? untuk perkecambahan, pertumbuhan, atau merangsang bunga buah. Bentuknya cair, dengan isi 10 ml, bigest harganya sekitar 17 ribuan saja. Sering digunakan, sebagai pembesaran buah maupun umbi. Pemakaiannya irit saja, cukup 2 ml, per tangki semprot 15 liter air. Dan mengandung, asam giberlat 40 gram per liter. Kandungannya, asam giberlat 5 persen, cukup dengan harga 3 ribuan saja, untuk GAT3 isi 2 gram, dosis pemakaiannya sama. Cukup 1 bungkus kecil ini, untuk dilarutkan dalam 15 liter air. Mengandung 2 bahan aktif sekaligus di dalamnya, yaitu asam giberlat 40 persen, dan NAA, jenis hormon auksin 8 persen. Sehingga, juga bisa merangsang pembentukan akar, dan tunas daun baru. Dalam pemakaiannya, cukup dosis 1-2 ml, per tangki sprayer. 40 isi 30 ml, dipatok harga 47 ribuan. Kalau mau harga murah, juragan bisa pilih, gunakan hormon giberlin, yang diproduksi oleh CV Mitra Agro Sukses. Isi 60 ml saja, hanya sekitar harga 10 ribuan. Dosisnya sama, cukup 1-2 ml saja per tangkinya. Satu hal penting yang perlu juragan perhatikan, dalam pemakaian hormon giberlin ini, yaitu konsentrasi atau dosis rendah saja, karena jika terlalu tinggi, justru fungsinya jadi inhibitor. Bisa menghambat pertumbuhan, dan perkembangan tanaman juragan. Dan untuk pengaplikasiannya, tidak bisa terlalu rutin juragan. Cukup 3-4 kali saja, dari masa pertumbuhan, sampai tanaman panen. Bisa 2 kali diberikan, ketika masa pertumbuhan, dan 2 kali di masa generatif. Semoga bermanfaat juragan.